Sederet drama Korea mengangkat kisah tentang Korea Utara dan Korea Selatan yang diliputi beragam konflik. Bukan hanya soal politik semata, ada kisah romansa disajikan dalam drama Korea Utara dan Korea Selatan hingga hits pada masanya. Drama Korea Utara merupakan drama yang mengisahkan tentang negeri tersebut dikemas dengan menarik melibatkan dua negara. Seperti diketahui, dua negara ini memang menjadi musuh bebuyutan sejak lama. Meskipun situasi sempat meredah, tidak menyelesaikan konflik yang terjadi antara Korea Utara ataupun Korea Selatan. Sementara itu, tidak sedikit drama Korea mengangkat kisah mengenai dua negara ini. Ada beragam konflik yang disajikan dalam drama Korea Utara dan Korea Selatan, baik soal romansa hingga politik. Penasaran apa saja drama Korea yang bercerita tentang Korea Utara dan Korea Selatan? Simak video ini sampai habis. 1. Crash Landing on You Drama Korea Utara dan Korea Selatan paling fenomenal, salah satunya Crash Landing on You. Drama ini rilis pada 2019 lalu mengangkat genre romans, komedi, dan politik. Sementara itu, pemeran utama drama Crash Landing on You terlihat dari Yoon Bin, Son Yejin, Seo Jiye, dan Kim Jong-yoon. Untuk sinopsisnya, Crash Landing on You mengisahkan tentang perempuan dari Korea Selatan bernama Yoon Seri, yang tidak sengaja terdampar di perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Ia kemudian dikira mata-mata oleh Kapten Ri Jung-yuk. Meski begitu, sang Kapten tetap menolongnya dan diam-diam dibawa ke rumah. Untuk menjaga identitas asli Yoon Seri, ia membuat pernyataan palsu bahwa sosoknya adalah tunangannya yang baru saja tiba. Alhasil, sebuah drama kepalsuan dimulai. Walaupun jika ketahuan, hidupnya juga dalam bahaya. Kebersamaan mereka di waktu-waktu untuk mengembalikan Yoon Seri ke negara asalnya menumbuhkan benih-benih cinta. Tapi negara keduanya yang terlibat dalam konflik ini membuat hubungan tersebut makin rumit. Belum lagi ketika tunangan asli Jung-yuk datang ke rumahnya, menjadi ancaman tersendiri bagi identitas asli Yoon Seri. Di drama Crash Landing on You, kalian akan melihat bagaimana gambaran kehidupan penduduk di Korea Utara. Selain itu, kalian dapat nonton drama Crash Landing on You melalui saluran Netflix. 2. Money Haze Korea Joint Economic Area Drama Korea Utara dan Selatan berikutnya adalah Money Haze Korea Joint Economic Area. Drakor ini tidak kalah populer karena kisahnya yang menarik dan adaptasi dari drama Spanyol La Casa de Papel. Sementara itu, drama Money Haze Korea Joint Economic Area mengisahkan tentang perampokan sebuah bank besar. Rencana besar ini terjadi karena adanya ketidakadilan yang dilihat dari sosok jenius bernama Profesor. Sementara itu, Money Haze Korea Joint Economic Area juga berlatarkan kisah dua negara yakni Korea Utara dan Korea Selatan yang bersatu. Dalam prosesnya tersebut berencana membentuk mata uang baru. Inilah yang akan dirampok oleh orang-orang yang bergabung dengan Profesor. Para perampok ini juga teri dari pihak Utara dan Selatan. Selain itu, karakter dari drama Money Haze Korea Joint Economic Area ini juga berlatarkan dua negara yakni Korea Utara dan Selatan. Kalian dapat nonton Money Haze Korea Joint Economic Area melalui saluran Netflix. 3. Snowdrop Snowdrop masuk jajaran drama Korea Utara dan Korea Selatan. Drama ini rilis pada 2021 lalu mengangkat jenre romans, melodrama, dan politik. Diperankan oleh Jisoo Blackpink dan Jung Hae In membuat drama Snowdrop menarik perhatian publik. Sementara itu, sinopis Snowdrop berlatarkan 1987 silam mengisahkan tentang mahasiswa bernama Yongro yang bertemu mata-mata Im Suho. Ia tidak mengetahui kalau sosok yang menyamar sebagai mahasiswa ini adalah mata-mata. Sebelumnya, keduanya sempat kencan buta. Sampai suatu ketika, pertemuan Yongro dan Im Suho semakin dekat usai di toko kaset. Im Suho membelikan Yongro sebuah kaset lantaran gadis cantik tersebut tidak membawa uang. Merasa berhutang budi, Yongro membantu Im Suho. Ia sempat mengira sosok Suho dikejar oleh aparat lantaran tergabung dalam demo. Tapi siapa sangka sosoknya merupakan mata-mata. Sementara itu, sebuah kejadian membuat Yongro merawat Suho yang terluka hingga menyemunyikannya di asrama. Sosok Suho sendiri tergabung dalam sebuah misi berbau politik melibatkan Korea Utara dan Korea Selatan. Setelah mengetahui identitas asli Suho, Yongro memutuskan menjauhinya. Tapi Suho tampaknya sudah terikat dengan gadis tersebut. Akankah keduanya bisa bersatu? Kalian dapat nonton Snardop melalui saluran Disney Plus Hostar. 4. City Hunter City Hunter merupakan drama Korea yang mengangkat centra aksi, kejahatan, dan trailer. Drama ini sangat fenomenal di masanya diperankan oleh Lee Min Ho dan Park Min Yong. Sementara itu, sinopsis City Hunter mengisahkan Lee Eun Sung yang menjadi City Hunter setelah kematian ayahnya. Ia memutuskan balas dendam pada sejumlah pejabat pemerintahan lantaran terlibat dalam insiden kematian ayahnya yakni Lee Jin Pyo. Memulai menjalankan misinya, Lee Eun Sung atau City Hunter ini bertemu wanita bernama Kim Nana. Awalnya, ia diwanti-wanti untuk tidak jatuh hati, tapi semuanya berubah lantaran Kim Nana mampu meluluhkannya. Selain itu, drama City Hunter juga mengangkat kisah tentang konflik dari dua negara yakni Korea Utara dan Korea Selatan, hingga menewaskan sejumlah pejabat penting saat sebuah bom dipasang oleh Korea Utara meledak. Drama ini tayang melalui saluran original SBS. 5. Korean Peninsula Drama Korea Utara dan Selatan selanjutnya adalah Korean Peninsula. Drakor ini rilis pada 2012 silam mengangkat jen reaksi politik dan romans. Sementara itu, drama Korean Peninsula diperankan oleh Wang Jung Min, Kim Jung Eun, Wang Hee Sung, dan lainnya. Untuk sinopsisnya, Korean Peninsula mengisahkan Soem Jung Joon, yang dikenal sebagai seorang ilmuwan. Ia berasal dari Korea Selatan. Suatu ketika bertemu dengan Im Jin Jae, ketika sama-sama terlibat dalam sebuah program sumber energi alternatif bersama. Wanita yang dikenal sebagai ilmuwan Korea Utara. Keduanya menghadapi situasi pelik saat ketegangan politik semakin meningkat. Belum lagi, secara tidak terduga, Myung Jung menjadi presiden Korea. Drama Korean Peninsula tayang melalui saluran TV Chosun, guys. 6. Athena Goddess of Wear Athena Goddess of Wear masuk dalam jajaran drama Korea Utara dan Korea Selatan yang mengisahkan tentang kedua negara tersebut. Rilis pada 2010 silam, Athena Goddess of Wear mengangkat jen reaksi, romans, dan trailer. Sementara itu, drama ini diperankan oleh Jung Woo Sung, Park Soo Ae, Lee Ji Ae, hingga Choi Siwon. Untuk sinopsisnya, Athena Goddess of Wear mengisahkan tentang penyerangan oleh kelompok teroris bernama Athena. Ini melibatkan Korea Selatan dan Utara yang mana terlibat dalam sebuah rencana besar. Dari pihak Korea Selatan, Presiden Cho Myung Ho melakukan penculikan terhadap ilmuwan Korea Utara, yakni Dr. Kim Myung Guk. Bersamaan dengan itu, ancaman pihak teroris juga menjadi ancaman bagi mereka. Pihak Korea Selatan berusaha melindungi keamanan Dr. Kim dengan menugaskan agen Bin, guys. Drama ini tayang melalui saluran resmi SBS. 7. Dr. Stranger Drama Korea Utara dan Korea Selatan berikutnya yang sayang kalian lewatkan adalah Dr. Stranger. Dr. Kor ini rilis tahun 2014 silam, diperankan oleh Lee Jong Suk, Jin Seon, hingga Kang Sora. Mengangkat jentre dunia medis, romance, dan trailer, Dr. Stranger mengisahkan tentang seorang dokter bernama Park Hoon yang sejak kecil ia dibesarkan di Korea Utara. Ini terjadi karena ia dan ayahnya dikirim ke Korea Utara. Tapi sebenarnya ia merupakan orang Korea Selatan. Setelah menjadi dokter beda thorax, Park Hoon memutuskan untuk pindah ke Korea Selatan. Di sini, Park Hoon mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah sakit. Namun, itu semua tidak mudah karena ia dianggap sebagai pembelot. Sementara itu, saat hendak menuju Korea Selatan, sebelumnya ia bersama wanita bernama Song Jae Hee. Akankah Park Hoon menemukan wanita yang ia cintai saat bertemu di Korea Utara? Kalian dapat nonton Dr. Stranger melalui saluran Netflix, Viki hingga IC. Nah, itulah drama Korea Utara dan Korea Selatan yang sayang kalian lewatkan. Oke guys, cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like sekaligus subscribe-nya. See you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax